hai 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 pakai ventilator tekanan ini untuk lab lab swab PCR ini seperti apa Pak laboratorium kita ini yang PCR ini kan belum keluar di sini tapi kapasitas kita itu lebih kurang 96 kali running jadi 96 bisa maksimal 3-4 kali running jadi kita lebih kurang 200-an 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 apa yang bisa kita lakukan perhari-perhari sekarang sudah diajukan surat orang alunikofi 19 yang dirawat di RSUD Kota Bogor tidak merasakan adanya setak napas tidak merasakan diare maka ketika di situasi itu juga saya bertanya Mungkin dokter mana dan timnya yang lebih tahu dari hasil laboratorium darah saya dan juga dari hasil konsen saya kalau melihat perjalanan saya ada jugaan kemungkinan apakah saya terpapar ketika tadi bandara semakin mengakselerasi mitigasi infeksi kita gitu jadi ketika satu orang ketahuan positif ini kan Decretive COVID-19 langsung bergerak ada tracing kontaknya unit lacak dan unit pantau gitu jadi satu positif 24 jam langsung tim lacak Detektive COVID-19 ini untuk menetapkan orang-orang yang dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan itu jadi membuat sistem ini lebih terakselerasi jadi memaksa sistem bekerja kalau tesnya sedikit ya ini sistem ini gak maksimal gitu orang-orang alunikopi 19 yang dirawat di RSUD Kota Bogor tidak merasakan adanya setak napas tidak merasakan diare maka ketika di situasi itu juga saya berbicara yang lebih tahu dari hasil laboratorium darah saya dan juga dari hasil konsen saya kalau melihat perjalanan saya ada jugaan kemungkinan apakah saya terpapar ketika tadi bandara jadi ini memang sudah jalannya tetapi sekali lagi ujiannya belum selesai begitu banyak dengan terbaik yang sangat menentukan sekarang ini adalah peningkatan kapasitas melakukan orang alunikopi 19 yang dirawat di RSUD Kota Bogor tidak merasakan adanya setak napas tidak merasakan diare maka ketika di situasi itu juga saya pertanyaannya mungkin dokter ma dan timnya yang lebih tahu dari hasil laboratorium darah saya dan juga dari hasil konsen saya kalau melihat perjalanan saya ada jugaan kemungkinan apakah saya terpapar ketika tadi bandara terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati